Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Viprojek Continue. Di kesempatan kali ini, sekarang saya akan memberikan dan membahas satu buah tutorial kembali, dan seperti di dalam judul video sekarang, saya akan berbagi dan membahas cara blokir notifikasi aplikasi yang mengganggu di ponsel Xiaomi, teman-teman ya, buat teman-teman yang memang merasa terganggu untuk notifikasi yang memang terkadang ada banyak sekali, dan sudah saya blokir-blokir ya teman-teman, namun ini masih ada untuk dari beberapa notifikasi yang tersedia yang masuk ke ponsel saya yang sangat rendah ini, ya di sini saya menggunakan untuk versi dari Redmi 4X ya teman-teman ya, oke tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke step-nya, di sini kalian melihat untuk notifikasi dari aplikasinya teman-teman ya, oke jadi untuk caranya itu mudah sekali, kalian bisa lihat ke step seperti ini, dan geser ke kiri teman-teman ya, geser saja ke kiri notifikasinya seperti ini, ya bisa perhatikan, namun terkadang yang berbeda untuk jenis dari tampilan notifikasinya ya, ada yang menggunakan untuk menupar yang di sini, ya menupar yang di sini ya di sini nanti di bawah, di sini ada tombol untuk aktif dan nonaktifkan, silahkan tonton bisa ikuti saja, dan hubungi di sini saya menggunakan notifikasi seperti ini, saya akan menggunakan dengan cara seperti ini, pilih ke setting teman-teman ya, pilih ke setting, ya kalian melihat untuk Anda akan menerima notifikasi dari rumah, di sini checklist saja seperti ini teman-teman ya, Anda tidak akan menerima notifikasi dari rumah, klik selesai, oke di sini kita sudah mematikan untuk notifikasi, aplikasi yang memang sedikit mengganggu untuk aktivitas kita teman-teman ya, nah jadi mungkin kurang lebihnya, hanya sebelum saja, jika memang teman-teman ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan saja di bawah kolom komentar, dan mungkin ada beberapa untuk tampilan yang berbeda juga, silahkan bisa ditanyakan, dan mudah-mudahan akan saya jawab untuk satu persatu dari pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan di bawah kolom komentar, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya, bye-bye selamat menikmati